Intro Demo penolakan hasil rekapitulasi sistem informasi dan mendukung hak angket terus dilakukan sejumlah kelompok masyarakat termasuk di Samarinda pada Jumat sore Masa yang mengatasnamakan komunitas masyarakat pendukung perubahan Kaltim melakukan aksi di depan kantor Bawaslu, Kalimantan Timur menggunakan pengeras suara Masa menuntut agar Bawaslu, Kaltim menindak tegas pelaku pelanggaran pemilu bahkan meminta Bawaslu membuat rekomendasi untuk melakukan pemilihan presiden ulang Tentang si rekap kami jelas-jelas menolak Kami sepakat berkeyakinan bahwa ada ketidakberesan di dalam pelaksanaan khususnya pilpres pemilihan presiden Jadi kami dari tingkat nasional hingga daerah dari nasional juga menginstrusikan agar melakukan pergerakan menolak hasil pemilihan presiden dan menuntut agar terjadi pemilihan presiden ulang Usai melakukan orasi, masa aksi dan komisioner Bawaslu, Kalimantan Timur melakukan pertemuan untuk menampung aspirasi masa Bawaslu mengharapkan masa aksi bisa bekerjasama dalam melakukan pengawasan dan pencegahan dalam proses pelaksanaan pemilu termasuk mengawal hasil perhitungan manual di TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Samarinda Kait kecurangan, kami akan melakukan penindakan dan penanganan pelanggaran secara tegas pastinya kalau memang ada hal-hal yang demikian itu terjadi di setiap tahapan bahkan kita sudah melalui pengawasan kita melakukan pengawasan itu mulai dari tahapan pencalonan sampai kampanye, sampai juga pengumutan dan sekarang saat rekapitulasi ya beberapa keadaan yang menurut kami melanggar satu norma ya pasti akan kami tindak secara tegas bahwa memang yang sekarang ini beredar dan ada beberapa keluhan dari para peserta pemilu dimana ketika mereka melihat di info pemilu atau hasil si rekap yang hari ini sudah mungkin tampil ya, terpublis ya di website seperti itu, ya itu pun sudah diklarifikasi oleh KPU RI bahwa memang ada beberapa kendala secara sistem yang mungkin menerjemahkan pelano itu tidak sesuai pada saat dia ditransformasi ke digital seperti menjadi patokan kita itu kan bukan yang hari ini terpublis ya di media yang menjadi patokan kita itu adalah penghitungan rekapitulasi yang saat ini sudah dilakukan secara berjenjang dimana mulai dari basis TPS naik ke kecamatan nanti kemudian dari kecamatan itu naik ke kota kota provinsi dan provinsi ke nasional seperti itu aksi ini pun dikawal ketat kepolisian dan masa aksi membubarkan diri usai mediasi dari Samarinda Ardiwiria, AINews, melaporkan terima kasih telah menonton!